Halo semuanya, hari ini aku bakal bahas tentang kesalahan atau hal-hal sepele tapi ini tuh sering banget dilupakan ketika sedang menyiapkan surat rekomendasi Karena surat rekomendasi ini adalah dokumen penting, even kita daftar beasiswa atau kita daftar exchange, daftar kuliah sekalipun Surat rekomendasi ini adalah dokumen wajib yang harus dipersiapkan So hope you guys enjoy, langsung lagi kita mulai video sekarang! Poin pertama, tidak memilih pemberi surat rekomendasi yang benar Untuk kita memilih orang yang tepat, memberikan rekomendasi kepada kita itu juga perlu dipertimbangkan Hal yang pertama, satu, pemberi rekomendasi ini setidaknya tahu kalian secara personal Tahu kita secara personal itu seperti apa sih? Jadi, yang jelas beliau ini misal pemimbing akademik kalian, kemudian bos, atau juga bisa pemimbing skripsi Jadi beliau ini tahu gitu kalau misalnya kita tuh pekerja keras misal, atau bisa menjadi problem solver, atau kita juga giat dalam belajar, bisa memacakan masalah, atau anaknya mandiri Nah, yang seperti itu intinya Jadi kalau misalnya kita meminta surat rekomendasi kepada orang yang tidak pernah bekerja sama dengan kita Gimana cara yang beliau tahu, dan bagaimana cara beliau merekomendasikan kita ke suatu biasiswa sekolah, ataupun event tertentu Hal kedua, jadi untuk kedua ini itu tentang sopan santun, jadi ataupun etitut Untuk meminta surat rekomendasi juga, kita itu jangan tiba-tiba ujuk-ucuk gitu Bapak, minta surat rekomendasi dong, jangan seperti itu Jadi untuk surat rekomendasi setidaknya di awal itu, sampaikan dulu maksud dan tujuan Menghubungi beliau apa, terus kemudian sampaikan Kalau misalnya kalian atau teman-teman ini bermaksud untuk daftar di suatu biasiswa Terus kemudian dalam biasiswa tersebut ada yang namanya dokumen penting atau surat rekomendasi Dan apakah bapak atau ibu bersedia memberikan surat rekomendasi untuk saya Rencananya nanti gini-gini Jadi jelasin dulu, basa-basi dulu, jangan sampai tiba-tiba ngirim form atau ngirim format surat rekomendasinya Jangan sampai seperti itu ya teman-teman Karena nanti beliau bakal bingung lah Ngapain ini? Yang ketiga Yang ketiga ini adalah Jadi karena atasan kita itu tidak mungkin hanya berurusan dengan kita Jadi kalau minta surat rekomendasi Sebisa mungkin sertakan data diri kalian gitu Misal memberikan CV atau melampirkan kali ya istilahnya Jadi melampirkan CV atau juga bisa Pokoknya melampirkan informasi data diri kita Jangan sampai kita minta rekomendasi Tapi kita tidak melampirkan kayak nama Terus kemudian kalau misalnya buat sekolah ya meme atau apa Terus kemudian bekerja di mana atau alaman di mana Nomor kontak, email, seperti itu Atau pengalaman juga Misal sudah lama tidak berkontak atau berhubungan dengan pemberi rekomendasi Misal kalian bisa melampirkan CV kalian Buat tahu beliau track record kalian Jadi jangan sampai tidak memberikan informasi apapun Untuk menunjang supaya rekomendasi yang diberikan itu lebih powerful Terus selanjutnya untuk poin keempat Berkaitan dengan email Jadi untuk pemberi rekomendasi itu sebisa mungkin mencantumkan apa ya Kontakt beliau gitu Misal dosen nih mau memberikan rekomendasi untuk aku kuliah Jangan sampai lupa dosennya ini mencantumkan email beliau Karena biasanya ada aja dari pihak biasiswanya Atau dari pihak kampusnya Misal menghubungi bapaknya atau beliau nya Si pemberi rekomendasi Untuk mengklarifikasi apakah benar anak ini seperti ini Atau apakah benar anak ini track recordnya begini Itu bisa juga dilakukan Jadi jangan sampai pemberi rekomendasi ini salah mencantumkan emailnya Atau pemberi rekomendasi lupa untuk mencantumkan emailnya Seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman nanti kalau sudah dapat surat rekomendasinya juga Perlu tuh untuk merevisi atau membaca kembali Kalau diperbolehkan Kalau misalnya tidak diperbolehkan Jadi ingatkan saja beliau untuk mohon ketersediaan untuk menuliskan email Atau ketersediaan untuk menuliskan data diri beliau Atau kontak yang bisa dihubungi oleh nanti pihak-pihak yang membutuhkan surat rekomendasi ini Atau pihak penyelenggaranya Biasiswanya, kampusnya, atau exchange-nya Untuk poin yang kelima adalah Jangan sampai tipu Atau gramarnya salah Jadi teman-teman juga harus Kalau misalnya untuk meminta pada dosen Bisa dipastikan sudah dikoreksi ya untuk gramar Atau untuk bahasa Inggrisnya Kalaupun misal belum Dan teman-teman juga bisa memakai beberapa aplikasi Atau aplikasi yang tersedia Untuk mengkoreksi gramar tersebut Atau mengkoreksi tulisan tersebut Jangan sampai ada tipunya Atau kalian juga bisa mengaktifkan Apa ya Kalau yang di MS itu Yang di Microsoft juga kan Kalau di MS Word ada yang kayak correction-nya itu Nah itu juga bisa diaktifkan untuk dapat Apakah gramarnya sudah benar Kalau gramarnya tidak terlalu ini ya Kalau di Microsoft ya untuk tipu kali ya Nah apakah masih ada yang tipu atau enggak Nah itu juga teman-teman Kalau bisa juga ikut mengkoreksi Setelah misal sudah diberikan Atau misal kalau misal Atau kalau teman-teman Kadang juga ada Yaudah kamu aja yang tulis rekomendasinya Nanti saya tinggal Apa ya istilahnya kayak tinggal Tanda tangan Atau juga nanti saya yang Koreksi deh gitu Jadi teman-teman juga tulis aja Apa yang diminta Jadi kadang ada juga tipe dosen yang seperti itu Ada tipe dosen yang tidak saja yang semua yang nulis Untuk surat rekomendasi itu Jangan dadakan Ya kan Karena kalau dadakan itu kayak tahu bulat Ya janganlah Jangan dadakan Karena untuk suatu event atau biasanya sesuai itu Kita harus well prepare banget Dan kita harus kasih juga range waktu Buat para pemberi rekomendasi ini Untuk menulis Karena menulis atau memberikan rekomendasi itu kan Gak mudah atau menulis juga berpikir juga Mungkin waktu beliau sibuk atau apa Jadi kalian pastikan Waktunya itu tepat dan gak mepet Jadi seperti itu teman-teman Untuk tips ataupun hal-hal yang harus kalian perhatikan Ketika membuat surat rekomendasi Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan Atau misalnya ada yang kebingungan Jangan lupa untuk komen di bawah Dan semoga konten ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe juga channel aku Supaya aku lebih singkat lagi Buat kontennya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye